Ya saya rasa efisiensi itu karena dari setiap perusahaan logistik yang paling utama adalah menjaga cash flow Pak ya. Dan mulai Maret itu banyak perusahaan logistik terutama yang melayani B2B udah melakukan seperti unpaid leave Pak ya. Unpaid leave jadi ada pemotokan gaji mulai dari 20% sampai 50%, ada yang membayar THR-nya juga cuma setengah atau malah itu udah sama sekali gitu. Dan saya rasa kalau bisnis ini bisa belum bergerak, saya rasa bulan Juni sesudah lebaran akan lebih banyak lagi karyawan-karyawan di perusahaan logistik yang harus dirumahkan gitu. Ini yang memang akan kita lihat sih akan terjadi gitu. Ini Pak Zaldi Anda senada dengan banyak pengusaha yang kami tanyakan akhir-akhir ini kalau kita berbicara time frame, kapan sih stepping point yang bisa kita katakan ini akan berpengaruh ke industri? Mereka juga banyak menyebutkan bulan Juni. Perhari ini sudah adakah mungkin anggota Anda yang berhenti beroperasi meskipun kita gunakan Juni ini sebagai patokan? Kalau Juni masih berlanjut mungkin bisnis bisa jadi akan semakin sulit untuk bernafas dan bertahan. Saya rasa udah ada ya. Karena memang kita lihat sejak Januari, sejak Cina terkena COVID itu import kita sangat drop. Jadi Januari, Februari terutama teman-teman kita yang bergerak di bidang import bisnisnya itu lumayan drop. Jadi dengan Maret masuk kita, jika Indonesia terkena COVID itu pasti udah, dan kita tahu itu udah sebagian besar mereka terpaksa bukan tutup, tapi membekukan diri gitu Pak, intinya sampai bisnis ini kembali normal.